Oke, prediksi bulan Januari sempat turun dikit, baru naik dan hasilnya memang hari awal Februari turun sehari tapi nggak sampai sedalam ini, nggak sampai ke Rp6.600 prediksi naik, memang naik tapi harusnya panahnya ke atas, nggak sesuai karena prediksi gue bakal sampai di Rp67.50 tapi ternyata melebihi IHSG kemain kencang overall naik 4% untuk sebulan IHSG 13 hari hijau, 9 hari merah sekarang IHSG resistant ada di sekitar Rp6.900 oke, selama sebulan walaupun kita perhatikan banyak isu-isu dari tapering banyak isu-isu dari kenaikan suku bunga dan segala macam isu bahwa dana asing bakal ditarik kayak gue pernah bilang dana asing yang masuk ke Indonesia nggak sebanyak yang dana dari stimulus jadi dana asing yang masuk itu nggak terlalu banyak sebenarnya nah, maka dari itu kita perhatikan selama bulan Februari net foreign buy pun masih ada di level Rp17 triliun itu all market ya berarti ada pasang negara dan segala macam kalau dari market regular yang biasa kita tradingkan sehari-hari itu ada Rp16 triliun masuk foreign oke yang berarti apa ya ketakutan dari tapering ketakutan dari kenaikan suku bunga itu bukanlah menjadi sebuah masalah untuk market Indonesia karena overall kita perhatikan ini asing masih terus masuk ke dalam oke nah, performa LQ45 yang paling top adalah di Antam ya, Antam lumayan karena kita bisa dapat di lumayan bawah apa itu? di bawah Rp2.000 ya sekarang udah di Rp2.000-Rp2.000 masih on target harusnya bisa sampai ke level Rp2.000-Rp3.000 Rp40.000 ITMG ini naik kencang kemarin karena ada isu dari kenaikan dividend yang lumayan bagus oke karena ITMG batubara ya harga batubara naik otomatis seara profit ITMG itu makin tinggi juga nah, terus juga dengan kenaikan profit tersebut otomatis dividend yang bakal dibagikan juga bakal lebih gede nah, ini isunya ITMG dividendnya bisa sampai mungkin kalau di level sekarang mungkin di sekitar 10% ya, anggap lah 8-10% kira-kira oke Mtech pas Januari teknologi kurang bagus bulan ini rebound lumayan oke juga so far masih kontrak ada tabel juga Medco juga naiknya kencang kemarin TINs juga kemarin BVTN juga lumayan kemarin sempat masuk kemingguan INCO juga masuk kemingguan berapa 2 minggu lalu ya lumayan kencang hari ini baru break basis juga masih menarik harum daerah all-time high-nya BBNI ya, ini salah satu bank yang agak kurang dilirik sama orang-orang ya, cuma ini naiknya pelan-pelan slow dari level 8.000 ini udah lumayan lama segini oke TKIM juga baru naik di beberapa hari ini oke sedangkan yang paling low paling turun adalah AMRT ya, kelihatan AMRT lagi jelek banget nih kemarin break 1155 udah tanda-tanda agak kurang bagus SPIN juga AMRT ini juga baru masuk LQ45 ya 2 Februari ya baru masuk aja oke SPIN AMRT seperti yang gue info skip dulu SPIN JAVA oke XL juga kemarin udah di low-nya 2860 ternyata masih bisa di break hari ini rebound kita perhatiin selasa apakah ini false break atau bisa false break untuk turn lebih dalam atau bisa rebound ke atas lagi oke Unilever gak diragukan seperti biasa Mika healthcare lagi kurang bagus INDF juga KLBF healthcare juga ICBP non-cyclical ntar gue udah bahas mengenai non-cyclical BRPT kemarin sempat naik kenceng padahal tapi abis itu udah mulai turn-drop oke network and buy tergede ada di BBRI selama sebulan ya BNI BCA nah tiga ini gede wajar jadi IHSG kalau bisa naik sampai 6.900 karena tiga ini salah satu top five yang bisa menyerang IHSG secara market besar oke Telkom juga market-manyak gede jadi network and buy-buy terus dia bisa naik ya itu akan mendorong IHSG juga Mandiri juga sama Arto juga sama oke sisanya yang kalian perhatikan Batubara Adaro PT PA masih menarik karena selama asing masih ngumpulin harusnya masih oke cuman kan asing tuh cara mainnya mungkin lebih agak lama dibandingkan yang lokal ya Mtech dan Aali juga Aali salah satu salah satu CPO yang pasukan kalau di 10 ribu lebih ya nah salah satu CPO yang sebenarnya jarang orang pantau jarang orang mau masuk kenapa? karena harganya di atas 10 ribu ya di atas 10 ribu berarti kan satu lot 1 juta gak semua orang mau masuk oke tapi sebenarnya Aali salah satu CPO yang masih menarik sebenarnya oke sama Mtech nah next for in sale kita perhatikan HPPF walaupun naik tapi asing jualan terus gak masalah berarti kan yang gerakin harganya bukan dari asing oke Bukalapak ya asing udah mungkin gak tertarik apalagi kalau misalnya kita perhatikan Bukalapak itu kan kemarin waktu dia IPO kan Agustus ya Agustus ya oke nah terus kan pemilik sahamnya itu harus pemilik saham yang awal ya yang owner-owner dan segala macamnya mereka harus hold selama 8 bulan oke selama 8 bulan nah kalau selama 8 bulan ini mereka udah boleh jualan berarti kan kalau kita hitung September Oktober November Desember Januari Februari Maret April berarti April yang pemegangan saham itu udah pada beli jualan walaupun mereka mungkin hanya pegang 0,5% oke ini gede bisa cukup untuk mengakhir berbekan Bukalapak kalau mereka mau exit karena kan konsep dari sebuah startup kita kan anggap Bukalapak itu dulu sebagai startup ya ini sedikit info aja startup misalnya nih gua bikin sebuah startup oke ujung pointnya atau endingnya gua bakal ngapain gitu apa yang bakal gua lakukan untuk startup gua gua hanya bakal ada dua pilihan yang pertama gua bakal tunggu ada perusahaan gede atau perusahaan TBK lainnya untuk mengakuisisi perusahaan gua oke untuk mengakuisisi contohnya kita perhatiin banyak startup dulu waktu Goto masih startup banyak perusahaan yang masuk ke Goto masuk ke Gojek makanya banyak investornya di mana-mana kan nah kedua selain akuisisi solusi lain adalah IPO kenapa? karena IPO itu di mana mereka bisa jualan barang mereka dengan lebih mudah ke market kalau mereka perusahaan private atau perusahaan yang gak ada TBK-nya mereka mau jual satu perusahaan agak susah cuma kalau udah IPO kan semua harus diregulasi harus bener-bener terbuka transparan semuanya nah itulah exit strategi dari sebuah startup makanya kenapa gua saranin IPO dari Goto IPO dari Goto kalian gak usah ikut kenapa? kalian gak bakal tau kalian belum tau nih sekarang siapa aja yang mau exit belum tau sedangkan dari info dari perhitungan market goto itu di dalam kali 500 triliun bayangin ada 1% aja yang mau jualan itu mau gimana naik itu oke jadi ya bisa jadi IPO Goto adalah sebuah exit strategi dengan cara IPO contoh nih contoh ya gua beli goto di harga waktu dulu harga goto setara valuasi ya mungkin hanya di angka enggak bah 100 contoh aja contoh aja sekarang goto ketika dia udah IPO harganya di 5.000 masa gua gak mau jual mending gua jual gua sebagai investor yang mending gua jual 105.000 gua cabut gua masuk gua investasi ke perusahaan lain sama situasinya dengan Bukalapak makanya Bukalapak hati-hati mungkin di bulan 3 atau 4 sampai 5 ini yang mungkin agak buruk untuk Bukalapak bisa dibuang ke 200 possible hati-hati aja oke tapi ya baik lagi kita balik ke technical kalau technical yang mulai reward ya bagus cuma overall kita gak pernah perhatiin Bukalapak bener-bener swing sampai naik kan rata-rata pasti cuma naik dikit kembes naik dikembes ya untuk tradingin aja oke oke afia baru IPO SMGE dunia lever era software SMA ya ini beberapa masih kurang menarik lah kalau inko ini yang menarik sebenarnya asal juga agak potensi menarik SMA bisa potensi juga cuma ini agak berat ini kelihatan banget gak mau dinaikin harga sahamnya naik dikit dibuangin naik dikembesin oke nah untuk bulan Maret apa aja nih yang menarik untuk apa untuk aksi korporasi yang kita perhatiin oke nah pertama ini kalian perhatiin legendnya ya bintang 1 RUPSLB bintang 2 RUPST bintang 3 reissue candidate dan bintang strip hal-hal lain-lainnya kayak misalnya contohnya waran atau misalnya ada stock split ini agak jarang makanya gue kasih sinyal ini oke hari Senin market libur jadi jangan tungguin jam 9 gak bakal open to market kalau open pun mungkin kalian ntar lihat harga Bukalapak di 500 karena maintenance jadi jangan dilihat oke hari Selasa ada SUPR dan BBRI SUPR RUPSLB ini isunya dia mau di listing oke di listing secara sukarela maksudnya sukarela gimana dia mau go private kenapa kalian perhatiin SUPR di masyarakat hanya sekitar berapa persen terlalu tipis makanya dalam sebulan gak nyampe sebulan bahkan SUPR itu dari 15 ribu naik sampai ke 70 ribu masalahnya adalah kalian nanya mungkin ada yang berapa nanya kok gak di call sih jawaban gue adalah bisa masuk gak gak bisa masuk itu loh tipis banget dia bisa dengan 4 juta rupiah arah bisa dengan begitu situasinya agak mirip dengan DCII kemarin karena terlalu tipis tapi SUPR ini beneran perusahaan undertower yang sekarang isu-isunya potensinya mau di listing jadi di EURPSLB ini memang pembahasannya adalah mengenai pergantian direksi tapi ada chance mereka bisa bahas mengenai di listing BBRI, RUPST ini kemungkinan besar bahas mengenai dividend ya harusnya oke untuk dividendnya oke BJBR rate issue come date rate isunya kurang menarik biasa aja lah bukan kurang menarik biasa aja karena kan harga pelasanan di 13.25 sekarang harga BJBR hanya di sekitar 13.60-an 70-an ya nothing special BBTN ROPST ini juga kemungkinan tahun lalu kan BBTN gak bagi dividend padahal perusahaannya profit tahun ini profitnya lebih gede lagi harusnya kalau hitungan-hitungan gue harusnya ini bakal bagi dividend seharusnya oke sebagian tahun lalu juga di prank padahal perusahaannya profit gak bagi dividend gitu oke BRMS ada ROPSLB ini kemungkinan ada pergantian direksi juga isunya sih ada orang saling masuk ini kalau beneran gue gak saran nikalan untuk buy tapi lebih saran nikalan untuk sell on news untuk BRMS oke nah tanggal 3 ini juga libur ya market juga tutup nyepih jadi ya gak usah tungguin juga tanggal 3 oke tanggal 8 ada MSIN MSIN ROPSLB ini harusnya bakal bahas mengenai isu mereka ANA ROPST kenapa gue masukin disini karena ada kemungkinan yang bakal bagi dividend dan ANA sebagai perusahaan invest itu perusahaan yang terus bertumbuh secara pendapatan naik secara dividend juga bagus oke NOBU ROPSLB ini ada kemungkinan mau ra-issue nah cuma hati-hati karena so far kita perhatiin ra-issue-nya grup LIPO gak ada yang bagus so far MPPA MLPL itu semua gagal isunya oke BMRI ROPST sama juga dividend BBNI juga sama BJTM juga sama BBTA juga sama BJTM ini yang mungkin dividendnya agak menarik biasa secara yield dari satu dari BBTM BMRI BBNI BJTM BBTA BJTM itu salah satu yang paling menarik oke CMPP ini kemungkinan mau bahas mengenai isu juga Eres ya ya kalau ada investor yang masuk harusnya ini menarik nah sekarang kan CMPP harga masih di sana-sana aja mungkin bulan depan boleh kalian pantau oke kalau beneran muara isu beneran ada sebuah perusahaan yang mau masuk silahkan pantau kalau menarik technical break masuk aja kalau udah melihat rebound oke BBKP ini juga ROPSLB kemungkinan sih ada pergantian direksi karena BBKP kan sekarang kita lihat gak ada progres ya kayak bang-bang lain yang udah mulai bikin digital ini tuh aplikasi udah rilis BBKP biasa-biasa aja ITMG ROPSLT ini juga dividend kemungkinan besar dan kalau memang bagi harusnya gede jadi kalau mau kejar untuk dividend sahamnya bisa naik bisa karena style masih gede Pani ini dua perusahaan yang sebenarnya agak aneh gue masukin ke sini karena kan ada banyak perusahaan tapi gue cuma pilih yang menurut gue agak bagus aja gitu nah kalau Pani sendiri kenapa gue kenapa gue masukin ke sini karena ini ada adara isu ini harusnya ada investor baru masuk tapi balik lagi ini saham agak gak liquid harganya juga udah terbang ARMY kenapa gue masukin karena ARMY kan sekarang di-cocap ada chance dia melakukan sesuatu ini bisa buka ini salah satu perusahaan bencok yang kemungkinan bisa diselamatkan kalau gue lihat Sido, BJPR sama ROPST ini kemungkinan juga bakal menjadi sebuah dividend rata-rata perusahaan yang ada ROPST gue masukin ke sini kan ada banyak tuh yang lainnya ROPS tahunan juga tapi yang gue masukin di sini rata-rata adalah perusahaan yang kalian bisa investasikan untuk cukup panjang oke nah kita masuk ke sektoral infrastruktur salah satu yang dari awal Februari sampai Februari naik ya oke ini lumayan oke lumayan menarik sebenarnya nah tapi kan kita perhatiin infrastruktur kan terdiri dari mungkin ada konstruksi terdiri dari telco sebenarnya kenaikannya gak gitu signifikan tapi dibandingkan dengan tahun-tahun lalu dibandingkan dengan tahun-tahun sorry dibandingkan dengan bulan-bulan lalu ini lumayan oke karena kan udah pada ribon rata-rata so overall infrastruktur selah satu sektor yang harusnya masih bisa berlanjut sampai sekitar bulan depan masih oke nah didorong sama apa kenapa ini bisa naik ya jawabannya satu SUPR SUPR yang dorong SUPR dengan harga 70 ribu market cap udah lumayan gede ya udah terguk udah mungkin top 3 lah harusnya top 3 tergede di infrastruktur maka dari itu inilah yang sebenarnya mendorong kenapa sektor infrastruktur bisa naik oke nah salam-salam lain ya rata-rata turun sih kalau kalian perhatikan Excel juga turun telkom juga sideways aja kemarin sempat sempat genceng sih telkom sampai 45 cuma sisanya masih biasa aja oke overall ini masih menarik untuk bulan depan masih bisa di satu jadikan super watchlist oke cyclical cyclical ini kemarin kenceng naik gara-gara apa gara-gara Emsin oke ini mulai koreksi ikutin Emsin juga koreksi kenapa Emsin karena Emsin salah satu yang top 3 juga di sektor cyclical oke oh nomor 1 batang sekarang kalau gue lihat oke Emsin nomor 1 sekarang jadi otomatis kegerakannya ya batang ikutin Emsin dia mendominasi Emsin tuh oke jadi ya gara-gara ikut Emsin tapi cyclical lainnya gimana sam-sam seperti ERA SRW MNCN menurut gue ini menarik kenapa April mulai puasa Mei mulai lebaran LTPF RALS beli baju beli baju baru oke non-cyclical nah ini kenapa turun padahal non-cyclical tuh berisi dari CPO berisi consumer padahal CPO naik kencang kenapa turun karena yang mendominasi dari consumer eh mendominasi dari cyclical non-cyclical adalah sam-sam non-consumer sam-sam consumer ICBP gak naik Unilever dalam high-match pay sideways rata-rata gini jadi ini sebenarnya kalau ini naik ini pasti bakal kencang ke atas oke jadi overall masih menarik tapi kalian fokus di CPO-nya aja CPO menu gue bakal menjadi play yang kalau gue perhatiin ya maka jadi play yang menarik sampai tahun ini karena ini harga CPO koreksinya gak pernah dalam naik terus naik terus sekarang kan di harga 6.000 lebih ya prediksi gue sampai akhir tahun ini bisa menyentuh angkat 8.000 8.000 sampai 9.000 oke industrial ini didorong oleh AC UNTR dua ini yang gede MRTL dan segala macam gak tentu gede ini mulai menarik kita perhatiin AC gue masukin tabel 2 hari karena ada potensi untuk melayari bond udah mulai naik kita perhatiin AC udah lumayan lama sideways udah lumayan murah sih sebenarnya untuk AC itu untuk operasi udah cukup murah nah hari ini juga closing di atas lagi 5.800 plus 1.75% ya overall masih oke ini AC harusnya kalau kita perhatiin ya dengan tipe begini mungkin bisa balik pertama ke level 6.000 dulu kalau bisa balik lagi ke 6.350 harusnya mulai rebound ini udah mulai breakdown trend salah satu perusahaan yang menurut gue kalau kalian swing kalian bisa pegang satu lagi HMSP property lagi-lagi masih underperform masih downtrend perfect downtrend ini gila kalau udah gerak pasti kenceng dan sekarang udah pada supportnya kemarin sempat dari awal Februari udah mulai uptrend sebenarnya high, low higher high higher low higher high nah tapi ini turun lagi di akhir Februari masih ada potensi cuma saran gue kalau misalnya ambil support jangan tahan terlalu lama untuk property basic sideways selama belum Februari bolak-balik aja gak kemana-mana karena kan INKP nya naik eh sorry INKP nya kan baru naik berapa hari ini kan kan sebelumnya turun tapi kan di basic ada antam ada MDKA itu kalau ditarik secara jangka panjang itu juga masih bolak-balik sebenarnya belum sampai gini trend belum oke jadi masih sideways nah cuman kalian perhatiin dia bisa bisa ngikutin dia bisa perform better than IHSG ya berarti menurutku minggu depan sorry bulan depan ini masih bisa menjadi satu yang bisa kalian pantau juga teknologi skip sampai bulan sampai goto IPO kemungkinan masih skip yang kalian boleh mainin mungkin cuma menarik sama MDMX juga mulai menarik MCAS itu sebenarnya menarik cuma mungkin lama mungkin lama tapi sebenarnya menarik iya ini doang sisanya menu gue masih yaudah bentar aja oke finance software masih uptrend ya software masih uptrend cuman dia bakal jagain IHSG kalau IHSG sini gak bisa break ya dia juga bakal turun healthcare skip dulu masih pada masa koreksi biarkan dulu aja karena kan kasus covid naik cuman kenapa healthcare gak naik kan mikirnya gitu kan cuman padahal healthcare ini ya dia liatnya secara jangka panjang gak berarti hari ini covid hari ini pada masuk rumah sakit gak berarti gitu secara jangka panjang ini salah satu bisnis yang pasti masih betul berjalan transportasi koreksi dari mana ya emas asa dua ini koreksi gede oke ini melayari bond sama juga tema asa melayari bond so overall gimana bulan depan menurut gue ini bakal selesai belum kemana energi tetap masih bakal naik masih bakal coal masih gila-gilaan padahal prediksi gue kan coal mungkin februari habis kan februari selesai tapi masih lanjut bagaimana ceritanya begitu ya kita perhatiin ini ada ada perang oke ada perang terus dengan perang ini kan akan berefek pada komoditas oke nah komoditas yang naik menarik adalah oil oke nah biasa ketika oil naik coal juga naik biasa ini bareng nah makanya ini kemarin kenceng ya medko naik elsa naik semua naik oke so secara aktivitas bulan lalu ya januari yang underperformed adalah teknologi dan properti oke yang mulai membaik cyclical infrastruktur basic non-cyclical dan industrial nah sekarang kita lihat perbedaan di februari apa yang underperformed sekarang adalah di healthcare properti masih sama dan non-cyclical nah ini kenapa karena consumer masih murah untuk sekarang untuk kalian mau invest ini masih murah oke cyclical yang sebelumnya di improving sekarang udah masuk ke weakening kenapa karena dalam satu bulan dia udah mulai naik ya udah mulai naik naik kenceng dari MSIN karena MSIN sempat sampai ke 5 ribu lebih ya hampir 6 ribu kan sampai nah abis itu MSINnya mulai koreksi makanya dia mulai masuk ke melemah oke infrastruktur udah masuk ke performing berarti udah mulai menarik udah mulai naik basic juga masuk ke performing dari yang dia memperbaiki situasinya sekarang udah mulai perform udah mulai naik non-cyclical malah turun jadi underperform dan juga industrial masih sama di improving karena kenapa? karena aslinya juga baru naik pelan belum naik jauh WNTR juga oke teknologi yang sebelumnya cenderung underperform ini mulai improving ya didorong sama MTEK aja sebenarnya yang dorong sama MTEK cuma secara sektoral ya MTEKnya masih membantu oke energi masih performing finance juga masih performing finance dari weakening turun tangkat dari upperform ya jadi finance-nya masih bisa naik bisa tapi udah gak banyak potensinya udah gak banyak ini harusnya bentar aja dia bakal tindak kesini sebenarnya mungkin bulan depan kalian bakal nemu finance ada di underperform atau turun ke bawah atau masih weakening kenapa? karena prediksi gua di Maret adalah IHSG drop oke ini market open hari Selasa ya prediksi gua ya mungkin bisa turun karena biasa habis liburan pada turun terus juga ada hari libur minggu depan ya mungkin ada yang TP-TP saham mau withdraw dan segala macamnya ya kan kan sebenarnya kalau kita kerja ya kalau kita sebagai karyawan Kamis hibur cuma ambil Zuti libur 4 hari ada juga yang pasti ambil block list semua satu minggu libur minggu depan pasti ada aja yang gitu nah yaudah prediksi gua udah turun terus dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 18 Maret berarti sekitar minggu ketiga IHSG bakal rebound untuk ngetes ke resistennya lagi disini oke terus setelah itu IHSG akan drop sampai awal April kemungkinan sampai tanggal 8 April IHSG bakal drop target perlindungan gua ada di level ini belum kelihatan disini ini di sekitar 6.000 sekitar level 6.700 oke ya target perlindungan gua adalah IHSG di level 6.700 akhir Maret sampai awal April kalau lebih dalam bisa sampai ke level 66 55 IHSG Februari 4% ya Maretnya harus ada koreksi dulu sampai terus April ada ribalt ticket baru ya nanti kita perhatiin gimana oke oke itu aja review untuk mingguan eh review untuk bulanan bulan Februari jadi overall kita perhatiin ya Goodman sebenarnya kalau kita ngomong ini Goodman kenapa ya banyak yang naik banyak yang naik dan secara table rekapan juga ya lumayan cuan sebenarnya cuma overall kalian perhatiin saham-saham yang kalian masih pegang sekarang masih bisa di hold gak apa-apa ya gak apa-apa masih bisa di hold karena kan kemungkinan minggu 1 sampai minggu ketiga ada kenaikan IHSG ya kalau ini beneran terjadi sesuai harusnya portokal ini bakal bisa naik disini ini bakal ganteng nanti sampai sini kalau resistance jangan bisa di break yaudah bisa tp-tp dulu ingat tp gak pernah salah gak pernah salah kalau kalian udah cuan kalian mau tp silahkan kayaknya kita langsung lanjut aja ke sesi 2 jadi ntar pertanyaan langsung disini aja oke Terima kasih.